Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setiawasisto kembali merilis perkembangan kasus penipuan perjalanan umroh yang dilakukan oleh Boss First Travel Andika Surahman dan istrinya Anissa Devitasari Hasibuan. Dari penyelidikan kepolisian diketahui Boss First Travel memiliki hutang lebih dari 100 miliar rupiah. Boss First Travel diketahui memiliki hutang sebesar 80 miliar rupiah kepada pengurus tiket dan kepada pengurus hotel hingga konsumsi di Arab Saudi sebesar 24 miliar rupiah. Sejauh ini dari total 72 ribu nasabah yang telah membayar atau lebih dari 700 miliar dana yang telah terkumpul hanya 14 ribu orang yang sudah diberangkatkan. Oleh karena itu kepolisian akan melakukan penelitian terhadap aset-aset yang dimiliki Boss First Travel secara mendalam termasuk aset yang telah disita polisi sebelumnya yang totalnya ditaksir bernilai 80 miliar rupiah. Boss First Travel hari ini saya mendapatkan laporan bahwa betul dari Boss Travel atas nama AH ya direkturnya itu hutang kepada ada dua yaitu kepada yang mengurus tiket itu sebesar 80 miliar yang mengurus tiket itu 80 miliar dan kepada yang mengurus hotel dan konsumsi di Arab Saudi sebesar 24 miliar. Jadi total memang ada hutang 104 miliar. Ini supaya rekan-rekan tahu bahwa 72 ribu orang yang terdaftar di Boss Travel sudah membayar dengan jumlah lebih dari 700 miliar ya dana yang terkumpul yang berangkat itu baru 14 ribu. Yang berangkat baru 14 ribu.